Intro Ayo anak-anak, tetap semangat Meski belajar dari rumah Siapkan dirimu untuk belajar bersama dengan SBO TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, cerdas, dan ceria Anak-anak kelas 6 hebat Surabaya Hari ini Alhamdulillah Bulika dari SDN Pacar Kembang 1 Surabaya Menemani kalian belajar lagi untuk belajar matematika Dalam program Belajar Dari Rumah Bersama Guru Anak-anak, program keren ini adalah hasil kerjasama Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan SBO TV Yang selalu mengerti Anak-anakku, sebelum belajar kita mulai Marilah kita menundukkan kepala sejenak Untuk apa yang kita pelajari hari ini Bisa bermanfaat dan penuh baroka Berdoa, mulai Berdoa, selesai Anak-anakku, selama 30 menit ke depan Bulika akan menemani kalian belajar matematika ya Hari ini Bulika akan mengajak kalian Belajar menentukan volume dan luas permukaan gabungan bangun ruang Nah, bangun ruang apa saja yang hari ini kita bahas ya Bangun ruang yang pertama adalah Balok dan setengah tabung Kemudian yang kedua adalah kita akan menghitung volume dan luas permukaan Tabung, setengah lingkaran, dan kerucut Yang ketiga nanti kita akan belajar menghitung volume dan luas permukaan Kubus dan lima segi empat Anak-anak Nah, tetap di depan layar TV kalian ya Perhatikan anak-anak Di depan layar TV kalian Bulika akan menampilkan rumus volume dan luas permukaan Bangun ruang Yang pertama adalah balok Memiliki rumus volume yaitu panjang, kali lebar, dan kali tinggi Luasnya adalah 2 kali panjang, kali lebar, ditambah Lebar, kali tinggi, ditambah panjang, kali tinggi Kemudian tabung Volumenya adalah pi R kuadrat T Kemudian Luas permukaannya ada luas tabungnya disini Luas tabungnya ini tambah luas selimut anak-anak ya Jadi luas tabungnya rumusnya pi R kali R Kemudian ditambahkan, dikalikan R tambah T Luas selimutnya adalah pi kali D kali T Kemudian ke kerucut anak-anak Kerucut volumenya adalah Sepertiga kali pi kali R kuadrat kali T Kali tinggi Kemudian luas permukaannya adalah pi kali R Dikalikan R ditambah S selimutnya Yaitu luas selimut pi kali R kali S Ke prisma segitiga Volumenya adalah luas alas Tentunya luas alasnya adalah bentuknya segitiga anak-anak ya Kali tinggi Kemudian luasnya adalah tinggi Dikalikan keliling alasnya Yaitu A1 tambah A2 tambah A3 Kemudian ditambahkan 2 kali luas alas Begitu ya Kalian bisa mencatatnya kembali ya anak-anak Nah berikutnya adalah kubus Volumenya adalah S pangkat 3 S pangkat 3 disini adalah sisi kali sisi kali sisi Begitu ya Kemudian luas permukaannya 6 kali sisi pangkat 2 Sisi kali sisi Bola Volumenya adalah 4 per 3 Kali pi kali R Kemudian luasnya 4 kali pi kali R kuadrat 5 segi 4 Volumenya 1 per 3 Kali luas alas Kali tinggi Kemudian luasnya Luas alas ditambah luas selimut Luas selimutnya sendiri adalah 4 kali setengah alas Kali tinggi Nah soal yang pertama Bulika memberikan contoh adalah Menghitung volume Balok dan setengah tabung Nah volume gabungannya adalah setengah tabung Ditambah setengah dari volume balok Anak-anak luasnya Luas gabungannya Setengah luas tabung Ditambah luas balok Tanpa tutup Perhatikan anak-anak ya Bulika tekankan lagi Kalau ada bangun tabung begini Balok dan tabung yang berhimpit begini Ditanyakan luasnya Maka yang berhimpit ini Tidak kita hitung Jadi kita hilangkan Jadi yang kita hitung adalah Yang sisi-sisinya yang kelihatan saja Nah Perhatikan layar TV kali ya Itu adalah volume setengah tabung Diketahui diameternya 14 cm Jari-jarinya 7 ya Kemudian tingginya 30 cm Kita cari volume setengah tabung Yaitu Setengah kali P Kali R kuadrat Kali T Begitu ya Karena kelas tinggi Kita bisa pakai coret-coret lagi Setengah kali 22 Per 7 Kali 7 Kali 7 Kali tingginya 30 Kemudian kita coret begitu Nah Kita menghasilkan 2310 cm kubik Satuannya volume Kemudian kita cari luas setengah tabungnya Setengah tabung adalah Setengah kali 2P Kali P Kali R maaf Kali R tambah T Setengah kali 2 Kali 22 per 7 Kali 7 7 ditambah 3 Kemudian menghasilkan 814 Nah setengah Baloknya Panjangnya adalah 30 cm Lebarnya adalah 14 Tingginya adalah 8 cm Kita masukkan ke volume balok Yaitu rumusnya Panjang kali lebar Kali tinggi Kita masukkan anak-anak 30 Kali 14 Kali 8 Ayo kalian juga menghitungnya ya Di rumah ya 3360 Bagaimana luasnya Wulika Ini luasnya Luas balok Tanpa tutup Mengapa tanpa tutup Karena tadi Berhimpit begini Nah Kalau berhimpit tanpa tutup Dan baloknya Tabungnya Tanpa alas Luas 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 Sama dengan 2 kali lebar Kali tinggi Ditambah panjang Kali tinggi Ditambah panjang Kali lebar Kita masukkan semua Angka-angkanya Yang diketahui tadi 2 kali 14 Kali 8 Ditambah 30 Kali 8 Ditambah 30 Kali 14 Menghasilkan 1124 Nah Hasil akhir dari Bangun ini adalah Volumenya Ketemu 5670 Dan luasnya Ketemu 1938 Persegi Nah anak-anak Di segmen berikutnya Bulika akan Mengajak kalian lagi Untuk belajar Volume Bangun ruang Yang berikutnya Tetap Stay disitu Dalam program Belajar dari rumah Bersama Guruku Bakwang Truno Trunojoyo SBO, kini makin dekat dengan Anda semua. Malas keluar rumah, langsung ajar klik. Karena bakwan Trunojoyo SBO bisa Anda nikmati dimanapun. Tinggal order di GoFood dan kelezatan bakwan legendaris Trunojoyo ini bisa mancakan lidah Anda semua. Tunggu apa lagi? Yuk order! Hai pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan? Kali ini Cua Cuit hadir kembali untuk memberikan penawaran terbaik untuk Anda. Cua Cuit Mart, solusi tepat untuk stay healthy, stay positive, and stay at home. Caranya gampang sekali, cukup ambil handphone Anda, klik www.cuacuit.com. Pilih produk yang Anda inginkan, klik keranjang belanjaan, lakukan pembayaran, tinggal tunggu, belanjaan Anda akan diantar kurir. Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah. Dapatkan semua kemudahan berbelanjaan dari rumah. Harga murah, belanja dari rumah. Belanja online, klik sesukamu di cuacuit.com. Santai di rumah? Pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cua Cuit dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-rektur, suka belanja. Belanja muda, klik sesukamu. Hayo, siapa yang hobinya ngecek harga barang, terus bandingin sama toko lain? Kita sama nggak? Tapi jadi dilema kan, kalau ternyata harga barang di toko 1, harga barang A lebih murah. Di toko 2, harga barang B lebih murah. Masa kita harus menermandir ke tiap-tiap toko untuk dapatin harga barang yang termurah? Cua Cuit Mark punya solusi untuk Anda. Klik www.cuacuit.com. Pilih produk yang Anda inginkan. Klik keranjang belanjaan. Lakukan pembayaran? Tinggal tunggu, belanjaan Anda akan diantar kurir. Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah. Praktis, ekonomis, hemat waktu. Cuacuit.com, harga murah, belanja dari rumah. Kembali lagi dalam program kesayang kita. Belajar dari rumah bersama kuruku. Nah, anak-anak kelas 6 hebat Surabaya, Pulika akan mengajak kalian semua melanjutkan menghitung volume dan luas bangun ruang. Apa ya? Tabung. Ada di tengah. Kemudian kerucut ada di atas. Dan setengah bola. Seperti ini, anak-anak ya. Pada gambar di layar TV kalian, Bangun ruangnya bisa kita bisa seperti itu. Ada kerucut, tabung, dan setengah bola. Volume gabungannya adalah volume kerucut pastinya ditambah volume tabung ditambah volume setengah bola. Luas gabungannya ada luas limut tabung karena bagian atas dan alasnya berhimpit dengan bangun ruang yang lain. Maka kita abekan. Yang kita hitung adalah luas limutnya. Kemudian ditambah luas setengah bola. Sama, luas setengah bolanya juga yang berhimpit dengan tabungnya juga kita abekan, anak-anak. Kita masukkan ya. Hitung satu-satu dari kerucut dulu, dari bagian yang atas. Nah, diketahui jari-jarinya karena diameternya adalah 10, maka jari-jarinya berapa? 5. Mantap. Kemudian selimutnya adalah 13 cm. Tingginya berapa ya? Untuk mencari tinggi, kalian pada segmen yang lalu sudah diterangkan tentang rumus Pitagoras. Untuk mencari tinggi, kita memakai rumus Pitagoras seperti T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Kita masukkan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 169 dikurangi 25. Kemudian kita tarik akarnya, anak-anak. Nah, T-nya ketemu 12 cm. Dari tinggi yang ketemu tadi, kita masukkan ke volumenya. Volume kerucut adalah 1 per 3 kali P kali R kuadrat kali tinggi. Karena jari-jarinya adalah 5 cm, maka kita memakai P 3,14. Kita masukkan 1 per 3 kali 3,14 kali 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat kali 12. Nah, 12 ini pakai cara cepatnya juga bisa gitu. Nah, menghasilkan 314 cm kubik. Nah, untuk luasnya bagaimana, Bulika? Nah, luas selimut kerucut yang kita hitung hanya selimutnya, anak-anak ya. Karena bagian bawah kerucut tidak kita hitung atau kita abekan karena berhimpit dengan bagian atas tabung. Nah, luasnya adalah P kali R kali S. Kita masukkan, P-nya 3,14 kali 5 kali 13. Menghasilkan 204,1 cm persegi. Lanjut kita ke tabung bagian yang tengah, anak-anak. Nah, diketahui diameternya 10 cm, maka jari-jarinya 5 cm, tingginya 12 cm. Kita masukkan ke volume. Sama dengan P R kuadrat kali T. Kita masukkan 3,14 kali 5 kuadrat kali 12. Menghasilkan 942 cm kubik. Itu untuk volumenya. Untuk luasnya, selimut tabung adalah P kali D kali T, yaitu 3,14 kali 10 kali 12. Menghasilkan 376,8. Nah, lanjut ke volume setengah bola. Diketahui jari-jarinya 5 cm ya. Kemudian volume setengah bolanya, kita masukkan setengah kali 4 per 3 kali P kali R. Setengah kali 4 per 3, jari-jarinya 5 memakai P 3,14 kali 5. Nah, menghasilkan berapa? 10,47 cm kubik. Untuk luasnya, luas setengah bola, bagian atas bola kita abaikan karena berhimpit dengan bagian tabung yang bawah. Maka luasnya adalah setengah kali 4 kali P R kuadrat. Kita masukkan semua angkanya, setengah kali 4 kali 3,14 kali 5 kuadrat. Setengah kali 4 kali 3,14 kali 25. Menghasilkan 157 cm persegi. Nah, dari yang kita cari tadi tentang volume dan luas permukaannya kerucut, tabung, dan setengah bola, maka didapat seperti yang tampak pada layar TV kalian anak-anak hebat kelas 6 Surabaya. Nah, volume gabungannya adalah volume kerucut, ditambah volume tabung, ditambah setengah volume bola, 314 ditambah 942 ditambah 10,47 menghasilkan 1266,47 cm kubik. Luasnya ketemu, luas gabungan tentunya anak-anak ya. Luas selimut kerucut tadi, ditambah luas selimut tabung, ditambah luas setengah bola, Nah, menghasilkan 204,1 ditambah 376,8 ditambah 157 menghasilkan 737,9 cm persegi, karena luas satuannya persegi. Nah, anak-anak kelas 6 hebat Surabaya, tetap stay di situ, kalian akan bulika aja lagi menghitung volume bangun ruang berikutnya, nantinya tentunya masih dalam program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku. Terima kasih telah menonton! Trunojoyo SBO, kini makin dekat dengan Anda semua. Malas keluar rumah, langsung aja klik, karena bakwan Trunojoyo SBO bisa Anda nikmati dimanapun. Tinggal order di GoFood, dan kelezatan bakwan legendaris Trunojoyo ini bisa mancakan lidah Anda semua. Tunggu apa lagi? Yuk, order! Halo, kembali lagi bersama dengan Bulika. Masih dalam program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku. Anak-anak kelas 6 hebat Surabaya, Bulika akan melanjutkan kalian untuk membahas volume dan luas permukaan bangun gabungan satu lagi, anak-anaknya, yaitu terdiri atas bangun ruang kubus dan limas segi empat yang kita tunggu ada di atas dan bawahnya begini, ini anak-anaknya, sesuai dengan gambar yang ada di layar TV kalian. Nah, perhatikan angka-angka yang ada di situ, anak-anak. Nah, bangun ruangnya jika dipisah seperti ini. Untuk volume gabungannya, yaitu volume kubus ditambah 2 volume limas segi empat. Jadi, karena volume-nya 2, langsung kita kalikan 2 nanti ya. Luas gabungannya adalah luas selimut kubus ditambah luas selimut limas segi empat. Ingat, bagian-bagian yang berhimpit tadi kita abaikan. Jadi, nanti bagian atas kubus dan bagian bawah kubus nanti kita abaikan. Kita hitung dulu kubusnya, anak-anak yang bagian tengah, volumenya. Maaf, diketahui sisinya adalah 12 cm. Kita masukkan ke volume kubus, yaitu S pangkat 3. Artinya adalah sisi x sisi x sisi, yaitu 12 x 12 x 12. Hasilnya berapa? Wah, kalau ini gampang, volika 12 x 12 x 12 itu mah 1728 cm kubik. Hebat. Untuk luas selimut kubusnya, bagian tepi-tepinya tanpa atas dan bawah adalah 4 x sisi. Karena sisinya tinggal 4, anak-anak ya. Sisinya kubus 6, diambil 2, tinggal 4. Nah, kita masukkan 4 x 12 x 12. Hasilnya adalah 576 cm persegi. Nah, lanjut ke limas segi 4-nya. Kita cari 1 saja, nanti kalau sudah ketemu baru kita langsung kalikan 2. Karena ukurannya sama. Nah, diketahui selimutnya adalah, sisinya adalah 12 cm. Tingginya tinggi segitiga, anak-anak ya, bukan tinggi limas. Di sini 10 itu adalah tinggi segitiga, adalah 10 cm. Berapa tingginya untuk limasnya? Nah, tetap kita mencari seperti ini, anak-anak. Nah, 10 kuadrat atau 10 pangkat 2 dikurangi setengah x 12 kuadrat atau pangkat 2. Menghasilkan 10 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2. Hasilnya adalah 100 kurangi 36. Menghasilkan 64. Jadi, tingginya karena ini pangkat 2, maka kita bisa tarik akar. Nah, akar 64 adalah 8. Jadi, tinggi limas segi 4 itu adalah 8 cm. Kita masukkan ke dalam rumus volume. Nah, 1 per 3 sepertiga kali S kuadrat dikali tinggi. 1 per 3, karena S-nya tadi berapa? 12. Kita masukkan 12 pangkat 2 kali 8. Hasil akhirnya, kita corot seperti itu. Hasil akhirnya adalah 384 cm3. Bagaimana untuk luasnya? Untuk luas selimut limas, limas yang alas dan limas yang bawah, itu atasnya tidak ikut, anak-anak ya. Kita bisa menuliskan rumusnya 4 kali setengah S kali tinggi. 4 kali setengah kali 12 kali 10. Kemudian kita masukkan menghasilkan. Nah, 4 kali 6 kali 10, 4 kali 60. 240 cm persegi itu untuk luas selimut limas. Nah, dari yang kita cari satu persatu tadi, kita bisa mengambil kesimpulan dan menghitungnya bahwa volume gabungan yaitu kubus, volume kubus, dan 2 volume 5 segi 4 adalah 1728 ditambah 2 kali 384. Hasilnya adalah 1728 ditambah 768. Hasilnya 2496 cm3. Nah, untuk luas gabungannya, yaitu luas selimut kubus ditambah 2 selimut limas segi 4. Kita masukkan angka-angka yang ketemu tadi ya. 576 ditambah 2 kali 240. 576 ditambah 480. Hasil akhirnya untuk luas gabungan bangun ini adalah 1056 cm persegi. Nah, bagaimana anak-anak? Bulika sudah memberi contoh kalian tentang luas gabungan volume dan luas permukaan gabungan bangun ruang 3 macam soal tadi. Nah, untuk oleh-oleh dari Bulika, kalian bisa mengerjakan tugas mandiri ini. Nantinya kalian bisa setor ke guru kelas kalian masing-masing. Yang pertama adalah hitung volume ini kuetar ya, seperti kalau kalian ulang tahun. Perhatikan luas yang bawah, ukuran yang bawah volume tabung dengan diameter 28 tingginya 15. Yang kedua adalah diameternya 21 dengan tinggi 15 juga. Yang kedua adalah tinggi tabung 15 dengan diameter 14. Yang kedua adalah menghitung luas permukaan. Luas apa ini kira-kira? Nah, kalian tebak sendiri. Kalian tadi sudah diajak Bulika untuk mengetahui bangun-bangun ruang yang ada, bukan? Tetap semangat anak-anak kelas 6 hebat Surabaya. Tunjukkan kalian anak-anak yang cerdas dan selalu sehat dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anak sampai di sini dulu tidak terasa Bulika 30 menit sudah menemani kalian belajar. Anak-anakku selalu semangat untuk belajar dan belajar. Oke, anak-anak sampai di sini dulu perjumpaan ini. Bulika akhiri sampai bertemu kembali dalam program Belajar dari rumah bersama kuruku. Terima kasih telah menonton!